Hai guys Sekarang aku berada di atas tebing Di salah satu pantai di seputaran Uluwatu guys Yaitu di atas tebing pantai Nyang-Nyang guys Atau lebih terkenal dengan nama sebutan bahasa Inggrisnya Yaitu Nyang-Nyang Beach guys Aku akan tunjukkan kepada kalian indahnya tempat ini guys Keren banget, spektakuler guys Ini lebih keren dari tempat-tempat sebelumnya Yang aku pernah tunjukin di video-video aku sebelumnya guys Dan ternyata di tempat ini guys Ada satu pesawat terbang yang mendaratnya nyasar guys Yaitu pesawat terbang Boeing 747 guys Nah ini dia guys Tidak terlalu jelas kelihatan Cuman kita akan segera mendekat sebentar lagi Aku akan menuju ke sana Aku akan tunjukkan kepada kalian Ini pesawat ngapain ya ada di atas tebing Nyang-Nyang Beach ini guys Sebelum kita ke sana guys Aku akan tunjukkan kepada kalian Bagaimana indahnya pemandangan dari atas tebing Pantai Nyang-Nyang ini guys Coba kita lihat bawah Ini guys Ada hamparan rumput ya Ini Ada hamparan rumput Yang hijau banget Dan sebelahnya udah pasir putih yang sangat panjang guys Dan sebelahnya lagi sudah Ombak pantai Nyang-Nyang guys Dan ini memang salah satu pantai yang terkenal untuk berselancar Oke guys aku akan tunjukkan kepada kalian Lewat kamera yang satunya ya Nah ini dia guys Pemandangan pantai Nyang-Nyang dari atas tebing guys Wow Sungguh spektakuler Amparan rumput hijau Diiringi oleh Pasir putih yang memanjang Di sepanjang garis pantai Dan ditemani oleh deburan ombak yang Gemuruh guys Masya Allah keren banget guys Dan inilah dia guys Penampakan pesawat Boeing 747 Yang nyasar berada di pinggiran tebing pantai Nyang-Nyang guys Nah ini dia guys Penampakan pesawat tadi yang terdampar di pinggir tebing pantai Nyang-Nyang ini guys Coba kita dekati Kita lihat Dari jarak dekat guys Ini pesawat ngapain ada di pinggir tebing Sini ini guys Ini kita lihat ada keren disini guys Ini sepertinya masih dalam proses penempatan ya Masih baru dalam proses penempatan Ini lengkap dengan tangganya guys Cuman sepertinya belum bisa dinaikin ke atasnya ya Memang Kita bisa bilang unik ya Kalau kita lihat ada pesawat bertengger di atas tebing ini guys Dan guys ini penampakan pesawatnya dari sebelahnya lagi guys Nah ini kita masih bisa lihat ada pekerja yang masih mengerjakan ya Dan guys Inilah tebingnya guys Wow Jadi pesawat ini memang benar-benar berada di bawah Berada di pinggir tebing guys Coba kita ulik guys Sedikit cari informasi tentang pesawat ini Wow ini guys Ini Partnya masih Lumayan lengkap ya Dan ini rodanya Wow Lagi ngapain nih mas Di Apain Ripet Di Ripet Ripet Oh kayak itu ya Dipaku ya Biar penceng lagi gitu ya Oh oke oke Sambungannya Sambungannya ya Mas ini rencananya mau dijadikan apa ya Restoran Hotel 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 Vila Dan restoran Toilet Wow Ada toiletnya pasti gak ya Guys Ternyata tangganya bisa dinaikin guys Jadi Aku diizinkan untuk masuk ini guys Jadi Kita Masuk guys Kita lihat apa Yang ada di dalam pesawat ini guys Nah guys Ini bagian Ruangan pilotnya guys Tinggal Batang-batang Stirnya dan Apa aja itu Ada Sisa satu kursi lagi guys Tinggal Kursi pilot Kursi copilotnya Sudah hilang guys Dan kita lihat Bagian belakang Kayak apa Penampakannya Kita lihat guys Ternyata masih kosong guys Masih dalam proses pengerjaan Restorasi guys Nah Begini ternyata penampakan Isi di dalam Pesawat terbang Boeing 747 Yang Terdampar di atas Tebing Pantai Yang ini guys Nah itu dia guys Sedikit informasi Tentang pesawat ini guys Kenapa terdampar Di atas Bukit Di atas Tebing Pantai Yang ini guys Ternyata Katanya Mau dibuat Restoran Hotel Dan Vila guys Kita lihat nanti Kalau sudah Jadi seperti apa guys Oke guys sekarang kita akan meluncur ke pantainya guys Let's go Sekarang kita menuju ke pantai nyang-nyangnya guys Kita melewati jalan di antara tebing Dan jalannya lumayan agak sloppy ya Agak sedikit terjal tapi masih aman guys Dan untuk kendaraan sepeda motor sudah bisa dikendarai langsung turun ke bawah pantai guys Cuman kalau kalian bawa mobil kalian harus parkir mobil kalian di atas guys Tadi ada tempat parkir di atas tebing guys Anginnya seger banget guys Angin pantai Sepoy-sepoy Terasa seger banget di badan guys Ini lebih terjal guys Daripada yang barusan Jadi kita harus sedikit hati-hati Lebih hati-hati guys Wow Dan di depan Agak terjal lagi Kita pelan-pelan aja guys Jadi kalau kita jalan kaki Lumayan akan ngos-ngosan guys Karena memang lumayan jauh ya Dari arah parkiran menuju ke bawah pantai Ke bawah di pantai Memang lumayan jauh Jadi kalau aku sarankan mungkin kalian naik sepeda motor akan lebih enak guys Karena kalian bisa bawa sepeda motor kalian sampai ke pantai Disini jalannya juga sudah mulai lebih terjal lagi Jadi kita harus sedikit lebih hati-hati guys Jangan lupa jaga rem Dan aku memang pelan-pelan banget nih guys Hati-hati banget Nah di bawah itu sudah Kita lihat Parkir khusus untuk sepeda motor guys Nice Ini lumayan Menghemat energi kita guys Kalau kita Jangan kaki dari atas Sampai bawah Udah Teler guys Kita parkir motor dulu Nah guys Sekarang aku udah diparkiran guys Motor udah diparkir Nah sekarang kita akan turun Ke pantainya Wah itu Pasirnya putih banget Kita bisa lihat dari sini Itu guys Putih banget Dan ini adalah pemuda dari Pemuda harapan banjar Pemuda harapan banjar katanya guys Nah ini nih Pemuda-pemuda ganteng Dari daerah sini guys Yaitu desa Pecatu ya Oh bukan? Betul Betul guys Desa Pecatu Jadi pantai nyang-nyang ini Ada di bawah Apa daerah Pecatu guys Disamping dari Pantai nyang-nyang ini adalah Pura Uluwatu guys Oke let's go Kita susuri pantainya guys Peace